Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan channel Liza Fidianti Pada video kali ini kita akan belajar tentang Cara mudah pembagian menggunakan jari-jari tangan Sebelumnya kita sudah belajar perkalian Dan hari ini kita akan membahas Bagaimana cara mudah belajar pembagian menggunakan jari tangan Sebelum kita masuk ke videonya Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan notifikasi dari video-video Liza Fidianti berikutnya Terima kasih Nah teman-teman pada video kali ini Kita akan mulai belajar tentang pembagian bilangan 5, 6, 7, 8, dan 9 Menggunakan jari-jari tangan kita Untuk yang pertama kita bahas di video ini adalah Penggunaan jari-jari tangan dalam pembagian bilangan 9 Pembagian bilangan 9 itu sangat mudah sekali menggunakan jari-jari tangan kita Kita memiliki trik khususnya Apa itu trik khususnya? Yang pertama yaitunya kita lihat angka pertama pada bilangan dan ditambahkan 1 Kita contohkan soal yang pertama 18 dibagi 9 Maka angka pertamanya adalah 1 1 ditambah 1 Maka hasil dari 18 dibagi 9 adalah 2 Soal berikutnya Soal berikutnya 36 dibagi 9 Berapa angka pertamanya? Ya Angka pertamanya adalah 3 Maka 3 ditambah 1 Hasilnya 4 Jadi 36 dibagi 9 adalah 4 Kita masuk ke contoh soal berikutnya 54 dibagi 9 Berapa angka pertamanya? Angka pertamanya 5 5 ditambah 1 Maka hasil 54 dibagi 9 adalah 6 Bagaimana teman-teman? Mudah bukan pembagian 9 menggunakan jari-jari tangan? Iya Kita coba sekali lagi Soal berikutnya 72 72 dibagi 9 Berapa angka pertamanya? Iya Angka pertamanya adalah 7 7 ditambah 1 Maka hasil dari 72 dibagi 9 adalah 8 Sudah paham teman-teman semuanya? Kalau sudah Kita lanjut ke pembagian bilangan 5 Untuk pembagian bilangan 5 Teman-teman masih ingat dengan perkalian bilangan 5 Yaitunya perkalian menggunakan jari kembar Dimana setiap jari kembar berjumlah 10 10 20 30 40 Dan 5 50 Maka pada pembagian bilangan 5 Kita juga masih menggunakan jari-jari kembar Sebelum itu kita hitung dulu 5 10 15 20 25 30 30 35 40 45 50 Kita coba pembagian bilangan 5 10 Dibagi 5 Kita ambil jari kembar kita ini 10 Kita bagi 5 Maka hasilnya adalah 1 2 Maka 10 dibagi 5 Hasilnya 2 Bagaimana dengan 45 45 Dibagi 5 10 20 30 40 45 Kita hitung berapa jari kita 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Maka hasil dari 45 Dibagi 5 Dibagi 5 Adalah 9 Kita coba soal yang berbeda 30 Dibagi 5 10 20 30 Hitung jari kita 1 1 2 3 4 5 6 Maka hasil dari 30 Dibagi 5 Adalah 6 Ada lagi mencoba soalnya Oke Kita coba soal berikutnya 25 Dibagi 5 10 20 25 Dia akan kembar Jadi kita ambil separohnya 25 Berapa hasilnya? Kita hitung 1 2 3 4 5 Maka hasil dari 25 Dibagi 5 Adalah 5 Baiklah teman-teman Sekarang kita masuk kepada Pembagian 6 7 Dan 8 Masih menggunakan Jari-jari tangan kita Nah teman-teman Untuk pembagian 6 7 Dan 8 Kita kembali Mengingatkan Dan memberi nama Pada jari kita Ini 6 ya 6 7 8 9 10 6 7 8 9 Dan 10 Maka teman-teman Untuk pembagian 6 7 dan 8 Untuk jari tangan Jari tangan kanan kita Kita gunakan sebagai Pembagi Sedangkan pada tangan kiri kita Ini untuk Hasil Kita coba Soalnya Sebelum kita coba soal Kita ingatkan kembali Untuk jari yang tertutup Itu bernilai Puluhan 10 20 30 40 50 Ini bernilai Puluhan Kita coba dengan soal yang pertama 48 Dibagi 6 Maka Pembaginya Adalah 6 Kita ambil Di tangan kanan kita 6 Nah teman-teman 48 Itu Kita ambil 48 Itu puluhannya Berapa puluhan dari 48 40 Kita baru memiliki 10 Maka kita ambil Di sini 20 30 40 48 Dibagi 6 Maka hasilnya kita hitung 6 7 8 Maka hasil dari 48 Dibagi 6 Adalah 8 Kita coba Soal berikutnya 72 Dibagi 8 Kita ambil Tangan kanan kita Pembaginya Yaitu Bilangan 8 6 7 8 Puluhan dari 72 Adalah 70 Kita baru Memiliki Jari tertutup Itu 30 Sepuluh Dua puluh Tiga puluh Maka kita tambahkan Dijari hasil Empat puluh Lima puluh Enam puluh Tujuh puluh Maka Hasil dari 72 Dibagi Delapan Adalah Enam Tujuh Delapan Sem Sembilan Nah teman-teman Kita coba Soal berikutnya Enam puluh Tiga Dibagi Se Dibagi Tujuh Enam puluh Tiga Dibagi Tujuh Kita ambil Pembagi Dijari tangan Berapa Tujuh Enam Tujuh Nah kita butuh Puluhannya Berapa puluhan Dari Enam puluh Tiga Yaitunya Enam puluh Kita Butuh Enam puluh Kita baru Dua puluh Sepuluh Dua puluh Kita tambahkan di hasil Tiga puluh Empat puluh Lima puluh Enam puluh Maka hasil dari Enam puluh Tiga Dibagi Tujuh Adalah Enam Tujuh Delapan Sembilan Adalah Sembilan Masih ada yang kurang paham? Kalau masih ada Kita coba lagi Dengan contoh Soal berikutnya Lima puluh Empat Dibagi Enam Lima puluh Empat Dibagi Enam Maka pembaginya Kita ambil jari-jari tangan Yaitunya Enam Enam ya Kita butuh puluhan Lima puluh Ini baru Sepuluh Dua puluh Tiga puluh Empat puluh Lima puluh Maka hasil dari Lima puluh Empat Dibagi Enam Adalah Sembilan Ini dia sembilan Enam Tujuh Delapan Sembilan Bagaimana teman-teman semuanya Apakah sudah bisa Membagi Menggunakan Jari-jari Tangan kita Kalau sudah bisa Nanti silahkan Coba di rumah ya Dan jika video ini Dirasa bermanfaat Silahkan Di-share Kepada teman-teman Yang lainnya Terima kasih Bye